Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kita berjumpa lagi Walaupun secara virtual Minimal Bisa tombol kangen lah Kita udah hampir satu semester Gak pernah ketemu Selama ini cuma di e-learning Sebelumnya saya Mau ucapkan selamat hari raya Sekarang kan masih bulan sawah Mohon maaf layanan batin Atas segala kekurangan Hari ini Malam ini kita akan mencoba Belajar bersama-sama Tentang salah satu metode seleksi Yaitu wawancara Wawancaranya apa? Wawancaranya khusus Tentang wawancara berbasis Perilaku atau behavioral Event interview Oke nanti saya akan share screen Materinya Oke sudah kelihatan ya di layar ya Kelihatan Bu Oke Nah di minggu lalu kan kita sudah Belajar tentang psikotest Nah psikotest itu kan juga salah satu Metode seleksi ya Selain metode-metode yang lain Jadi Yang sering digunakan Dalam seleksi itu Metodenya antara lain Psikotest Kemudian wawancara Kemudian ada FGD atau LGD Biasanya gitu ya Atau yang lengkap Ada assessment center Nah sekarang Setelah kita bicara tentang psikotest Sekarang kita akan bicara tentang Behavioral event interview Atau BEI Nah mungkin Disini ada yang Sudah familiar dengan BEI Atau baru pertama kali denger Ya mungkin ada Saya sendiri baru pertama Baru pertama Ya oke Ya Mungkin ada yang Sudah pernah di interview Dengan metode ini Juga ya mungkin Sudah ada Nah Kenapa sih kita Coba untuk Mengkaji BEI Sebagai salah satu Metode seleksi Jadi harapannya Disini nanti Kalian teman-teman Bisa Teman-teman bisa Memahami apa itu BEI Ya konsep BEI Ya terus Apa Urgensinya Gitu ya Kita mempelajari BEI sebagai salah satu Tools Dari seleksi Kemudian Bagaimana cara Mengaplikasikan Dan mengembangkan Guide wawancara Berbasis BEI Dan Yang terakhir Supaya kalian bisa Mempraktekan Atau melakukan Behavioral event interview Oke Nah sebelum kita Masuk ke konsep BEI Kita juga harus Paham dulu ya Validitas dari Metode seleksi Menurut EPA EPA itu kan Asosiasi Psikologi Yang Wadahnya itu Dia lembaganya Secara internasional Jadi induknya Asosiasi psikologi Itu di EPA Nah Menurut EPA Alat-alat Tes ini Gitu ya Ada validitasnya Kan kalau misalnya Kita bicara tentang Tes psikologi Kan harus Ada validitas Dan reliability Tasnya Nah Dari Segi validitas Yang paling kecil Itu kan yang paling bawah Paling kecil itu Namanya interview Tradisional Apa itu interview Tradisional Nanti akan Kita bahas Lebih lanjut Kemudian Ada Metode referensi Jadi ini Metode referal Jadi kita Mereferensikan Misalnya Di suatu kantor Ada karyawannya Punya Teman Yang bisa direferensikan Untuk kerja di Kantornya Nah itu Metode referensi Nah ini Lebih tinggi Validitasnya Dibanding interview Tradisional Kemudian ada Biodata Nah biodata Kan juga sebagai Salah satu Tools Biasanya screening Di awal Nah itu Bagaimana kita Men-screen Data-data Dari kandidat Yang sesuai Dengan kualifikasi Yang diutuhkan Nah biasanya Dilihat dari CV Makanya kemarin Saya minta Kalian untuk Membuat CV Nah tapi kebanyakan Saya lihat CV-nya masih Asal-asalan Dibikinnya Malah ada yang Buka datanya Sama sekali Nah saya pengennya Kalian bikin CV itu Benar-benar data kalian Ya Data teman-teman Kemudian dikemas Menarik mungkin Ya Dan Isinya juga Cuman singkat-singkat Walaupun template Banyak ya di Internet Tapi Sebisa mungkin Kalian bisa modifikasi Dengan cara yang Kalian gitu loh Cara kalian Jadi jangan Copas banget Kemudian juga Jangan lupa Kita bisa melihat Biodata itu Dari Sosial media Karena sekarang kan Sudah Digital ya Eranya Jadi Asesor Atau Rekruter itu Bisa melihat Biodata kalian Dari Sosial media Dari Statusnya Gitu ya Kemudian dari Feednya Kalau di Instagram Misalnya Itu kan bisa tahu Biodatanya Kemudian Nah ini terkait Dengan tes Psikologi Atau Psikotest Disini ada Modern Personality Test Atau tes Kepribadian Dan kemudian Ada tes Kemampuan Biasanya kan Kalau tes Psikologi itu Ada tes Kemampuan Tes Kepribadian Tes Kepribadian Ini validitasnya Lebih tinggi Dari Yang sebelumnya Jadi 0,39 Kemudian Tes Kemampuan Termasuk Di sini Tes IQ juga Itu Validitasnya Lebih tinggi Dibanding Tes Kepribadian Kemudian Kemudian Ada Work sample Test Nah Kalau ini Berarti terkait Dengan bagaimana Kandidat Diminta untuk Melakukan Suatu Demonstrasi Mengenai Salah satu Tugas dalam Pekerjaannya Misalnya Kalau driver Driver berarti Work sample Testnya apa Dia Mengemudi Mobil Seperti apa Dalam Mengemudi Dan lain-lain Itu Validitasnya Cukup tinggi 0,54 Karena Benar-benar Menunjukkan Bagaimana Seseorang Melakukan Pekerjaannya Sudah sesuai Atau belum Seperti yang Diharapkan Nah Baru Kemudian Di atasnya Muncullah Wawancara Kompetensi Atau Wawancara Berbasis Berlaku Yang Validitasnya Tinggi 0,48 Sampai 0,61 Jadi Tertinggi Kedua Menurut FPA Metode Seleksi Wawancara Ini Baru Kemudian Yang Paling Tinggi Validitasnya Ada Assessment Center Assessment Center Ini Adalah Salah Satu Metode Seleksi Yang Komprehensif Jadi Metodenya Banyak Metode Assessment Banyak Cuma Satu Jadi Ada LGD Atau Simulasi Ada Presentasi Ada Wawancara Kemudian Ada Sudikasus Dan Lain-lain Assessment Assessment Assessornya Juga Tidak Cuma Satu Assessornya Lebih dari Satu Jadi Benar-benar Komprehensif Dan Yang pasti Biayanya Tidak Murah Makanya Assessment Center Itu Biasanya Dilakukan Hanya Untuk Di Kalangan Manager Atau Profesional Karena Tadi Satu Tidak Murah Waktunya Tidak Mungkin Masa Hari Sehingga Benar-benar Metode Ini Metode Yang Intilanya Ultimate Untuk Metode Seleksi Jadi Kalau Di Kalangan Manager Kebawah Biasanya Jarang Yang Pake Assessment Center Jadi Kalau Kita Mau Melakukan Promosi Jabatan Siapa Saja Yang Bisa Dipromosikan Itu Pake Assessment Center Tadi Kita Sekilas Tau Tentang Traditional Interview Bahwa Validitasnya Sangat Kecil Dibanding Yang Lain Mungkin Selama Ini Masih Ada Beberapa Perusahaan Yang Menggunakan Traditional Interview Sebagai Salah Satu Tool Seleksinya Mungkin Kalau Teman-teman Ada Yang Bekerja Di HRD Atau Bagian Recruitment Atau Yang Melakukan Interview Mungkin Ada Beberapa Juga Yang Menggunakan Traditional Interview Ini Jadi Tipe-tipenya Ada Beberapa Untuk Traditional Interview Jadi Yang Pertama Ada The Fact Finder Nah Biasanya Disini Interviewer Menanyakan Secara Spesifik Informasi-informasi Tapi Tidak Menggali Perlakunya Jadi Jadi Misalnya Tanyain IPK Tanyain Tentang Pengalaman Kerja Tanyain Tentang Misalnya Menghandle Berapa Anak Buah Dan Lain-lain Jadi Hanya Bertanya Seputar Fakta-fakta Yang Sudah Dilakukan Oleh Si Kandidat Sebelumnya Tapi Tidak Menanyakan Secara Spesifik Apa Yang Dilakukan Saat Itu Kendalanya Apa Dan Lain-lain Jadi Hanya Sebatas Informasi-informasi Yang Spesifik Tapi Tidak Mendalam Kemudian Ada The Therapist Kalau The Therapist Ini Seperti Konsultasi Malah Jatuhnya Jadi Interviewer Menanyakan Tentang Perasaan Kandidat Misalnya Kalau Kandidat Mengalami Masalah Dia Berusaha Menanyakan Perasaannya Seperti Apa Jadi Lebih Sekitar Tentang Afeksi Kemudian Ada Tipe Yang Ketiga Ada Tipe The 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 Biasanya Interviewer Menanyakan Tentang Nilai-nilai Atau Kepercaya Keyakinan Si Kandidat Biasanya Terkait Dengan Opini Misalnya Menanyakan Tentang Topik-topik Apa Itu kan Berarti Bertanya Tentang Nilai-nilai Yang Dimiliki Pendapatnya Tentang Topik Tersebut Jadi Biasanya Kalau Fresh Graduate Itu kan Belum Banyak Pengalaman Itu Biasanya Tanyain Tentang Tadi Opininya Kemudian Ada Fortune Teller Ini Peramal Menanyakan Apa Yang Akan Dilakukan Di Masa Yang Akan Datang Itu Tipe-tipe Dari Tradisional Interview Sekarang Kita Bandingkan Tradisional Interview Dengan BI Pada Interview Tradisional Biasanya Teman-teman Akan Ditanyakan Sejumlah Pertanyaan Atau Teman-teman Yang Menanyakan Beberapa Pertanyaan Terkait Dengan Ini Misalnya Tentang Kekuatan Dan Kelemahan Itu kan Yang Paling Sering Kemudian Pekerjaan Terakhirnya Apa Kenapa Kok Resign Misalnya Atau Sebaliknya Mengapa Anda Tertarik Apply Di 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 Perusahaan Ini Apa Aktivitas Yang Dilakukan Tidak Terstruktur Pertanyaan Bersifat Terbuka Spontan Tidak Ada Guide Sebelumnya Biasanya Hanya Mengecek Dari CV Jadi Konfirmasi Sedangkan Dalam Interview Perilaku Atau BI Recruiter Telah Memutuskan Kompetensi Apa Yang Diputukan Yang Harus Dimiliki Oleh Kandidat Jadi Harus Memiliki Guide Wancara Si Interviewernya Itu Kecuali Memang Dia Sudah Ahli Banget Jadi Sudah Tidak Membutuhkan Guide Wancara Itu Tidak Masalah Juga Kalau Jam Terbangnya Udah Tinggi Yang Penting Dia Bisa Mengungkap Kompetensi Yang Dibutuhkan Oleh Perusahaan Itu Atau Mengungkap Core Value Perusahaan Karena kan sekarang Eranya Kita kan bukan Hanya job fit Untuk mencari kandidat Tapi juga harus Culture fit Sesuai enggak sih Kandidat itu Dengan budaya Organisasi Jadi Pewawancara Tidak Akan Menanyakan Bagaimana Anda Atau Orang tersebut Akan Bertindak Akan Tapi Apa Dan Bagaimana Tindakan Yang Sudah Diambil Makanya Pewawancaranya Berbasis Perilaku Yang Sudah Dilakukan Recruiter Atau Interviewer Ingin Mengetahui Bagaimana Anda Menangani Suatu Situasi Daripada Apa Yang Mungkin Anda Lakukan Nantinya Bukan Yang Akan Dilakukan Tapi Yang Telah Dilakukan Nah BI Di Sini Adalah Tadi Teknik Wawancara Yang Terstruktur Dan Bersifat Menggali Untuk Mencari Mengumpulkan Dan Menguji Data Atau Bukti Atau Evidence Tentang Kompetensi Seseorang Nah Prinsip Dari BI Adalah Kinerja Masa Lalu Merupakan Indikator Terbaik Untuk Menilai Apakah Seseorang Memiliki Kompetensi Yang Dibutuhkan Jadi Kenapa Disebut Wawancara Berbasis Prilaku Karena Dianggap Prilaku Yang Sudah Lampau Itu Merupakan Indikator Terbaik Untuk Menilai Atau Memprediksi Apakah Prilakunya Tersebut Bisa Bisa Dilakukan Atau Bisa Teraktualisasikan Pada Saat Dia Bekerja Nantinya Jadi Prilaku Masa Lalu Merupakan Indikator Terbaik Untuk Memprediksi Prilaku Yang Menghasilkan Kinerja Di Masa Yang Akan Datang Jadi Ada Faktor Faktor Critical Critical Situation Yang Menggambarkan Yang Menjadi Evidence Dari Kandidat Pada Saat Wawancara Sehingga Si Recruiter Itu Atau Interview Itu Tahu Memang Bahwa Dia Sudah Melakukan Ini Misalnya Kita Menanyakan Tentang Kerjasama Apa Buktinya Bahwa Si Kandidat Itu Bisa Melakukan Kerjasama Atau Bisa Bekerjasama Dengan Orang Lain Itu Harus Mendengarkan Ceritanya Makanya Kalau Bia Itu Biasanya Terkait Dengan Storytelling Sebelum Saya Masuk Lebih Dalam Kan Kita Bicara Wancara Wancara Sendiri Apa Kalau Menurut Kalian Atau Menurut Teman Wancara Itu Apa Silahkan Berpendapat Apa Wancara Kan kalian Sudah Ngambil Mata kuliah Wancara Ya Ada yang mau berpendapat Wancara itu apa Ini ada beberapa Teman mau masuk Tapi belum pada Bisa Oh Saya Iya Oke Bentar Saya Stop Oh Ya Ada Oke Ada Masih Tahan Oke Udah Semua Tinggal Mas Braham Sama Mbak Siwi Yang Masih Proses Oke Sambil Nunggu Seperti Yang Saya Tanyakan Tadi Wancara Itu Apa Sebenarnya Apa Wancara Adalah Apa Mbak Imelda Yang mau Ngomong Ini Wancara Itu Misalnya Untuk Menggali Lebih Dalam Lagi Karyawan Ingin Direktur Oke Kalau secara Umum Wancara Apa Secara Umum Pada Saat Kalian Ngambil Mata Kuliah Wancara Definisi Dari Wancara Itu Sendiri Apa Saya Coba Ya Bu Oke Mas Raset Wancara Menurut Saya Sebuah Kegiatan Percakapan Antara Beberapa Orang Satu Dua Orang Beberapa Orang Untuk Menggali Sebuah Informasi Dari Salah Satu Tara Sumber Yang Terpercaya Mungkin Seperti Itu Badan Saya Oke Ya Jadi Intinya kan Wancara itu Proses komunikasi Interpersonal Lebih dari Satu Orang Pastinya Bisa Jadi Hanya Melibatkan Dua Orang Atau Lebih Dari Dua Orang Kan Ada Wancara Panel Juga Wancaranya Bisa Jadi Interviewernya Lebih Dari Satu Bisa Jadi Tiga Interviewernya Kandidatnya Hanya Satu Atau Kayak Saya Pernah Sebaliknya Jadi Kandidatnya Yang ada Banyak Interviewernya Cuma Satu Itu Proses Proses Wancara Jadi Proses Komunikasi Interpersonal Yang bertujuan Untuk Menggali Informasi Kemudian Bentuknya Tanya Jawab Jadi Kenapa Menurut Kalian Kenapa Wancara Digunakan Sebagai Salah Satu Metode Seleksi Apa Urgensinya Kita Menggunakan Wancara Sebagai Metode Seleksi Biar Lebih Mengenal Aja Mengenal Terus Apalagi Lebih Dekat Terus Kita Tahu Gesturnya Lalu Kita Tahu Juga Cara Langsung Yang Recruitment Seperti Apa Oke Jadi Yang Pasti Pertama Kita Bisa Face To Face Kita Tahu Orangnya Seperti Apa Tadi Dari Bahasa Tubuhnya Dari Caranya Berkomunikasi Kemudian Pasti Kita Bisa Langsung Mengkonfirmasi Apa Yang Disampaikan Oleh Si Kandidat Kalau Misalnya Di Psikotes Dia Memilih Pernyataan Atau Mengerjakan Soal Kita Tidak Bisa Langsung Konfirmasi Saat Itu Kenapa Dia Milih Itu Tapi Kalau Misalnya Wancara Kita Bisa Langsung Konfirmasi Jadi Bertanya Langsung Jadi Yang Pasti Secara Nyata Kita Bisa Bisa Tahu Orangnya Seperti Apa Jadi Kita Tidak Bertanya Tanya Tanya Orangnya Seperti Apa Sini Kalau Misalnya Dari Tadi Biodata Bisa Aja Kan Kita Hanya Melihat Dari CV-nya Dari Fotonya Dan Dari Wancara Wancara Kita Bisa Bertemu Langsung Dan Bisa Melakukan Konfirmasi Secara Langsung Jadi Menggali Datanya Juga Secara Langsung Nah Ini Tapi Ada Masalah Masalah Atau Kendala Dalam Wancara Biasanya Ada Biasnya 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 Bisa Jadi Misalnya Ada Halo Efek Kita Tertipu Oleh Kesan Pertama Kemudian Juga Subjektif Sifatnya Kadang-kadang Tidak Adil Karena Tadi Ada Halo Efek Bisa Jadi Kita Lebih Tertarik Sama Si A Dibanding Si B Misalnya Si A Kelihatan Penampilannya Menarik Dan Lain-lain Kemudian Bisa Jadi Ada Misinterpretasi Atau Mispersepsi Nah Ini Biasanya Kalau Kita Tidak Melakukan Probing Kalian kan Tau Probing Kita Menggali Lebih Dalam Bisa Jadi Menimbulkan Mispersepsi Terhadap Jawaban Yang Diberikan Oleh Kandidat Kemudian Bisa Jadi Ada Informasi Penting Lainnya Yang Tidak Tergali Bisa Jadi Karena Waktu Yang Terbatas Kemudian Si Interviewernya Juga Kurang Jeli Sehingga Ada Yang Kelewat Nih Ke Skip Kemudian Kurangnya Data Untuk Recruitment Jadi Mungkin Kalau Misalnya Kita Hanya Menggunakan Wawancara Tidak Ada Data Pendukung Yang Lain Itu Bisa Jadi Datanya Minim Walaupun Kalau Misalnya Kita Menggunakan BEI Itu Bisa Lebih Dalam Lagi Tapi Ini Problem Interview Secara Umum Kemudian Bisa Jadi Datanya Juga Tidak Relevan Kalau Kita Masih Menggunakan Interview Yang Sifatnya Tradisional Karena Kita Hanya Seperti Cross Check Kalau Interview Tradisional Tidak Mendalam Sekarang Kita Masuk Konsep BEI Itu Sendiri Jadi Awalnya BEI Itu Dimunculkan Karena Ada Penelitian Dari David Maclellan Masih Ingat David Maclellan Itu Siapa Dia Salah Satu Tokoh Yang Mengemukakan Tentang Teori Motivasi Jadi Ada Need of Achievement Salah Satu Teorinya Dari David Maclellan Jadi Dia Melakukan Penelitian Ke Beberapa Orang Yang Dianggap High Performer Atau Misalnya Orang Itu Di Atas Rata-rata Performannya Itu Dilakukan Wancara Dilakukan Pengumpulan Data FGD Dan Lain-lain Jadi Dari Situ Tau Kira-kira Apa Faktor Yang Membuat Mereka Sukses Jadi Critical Faktor Situasi Yang Kritis Situasi Yang Membuat Mereka Menjadi High Performer Sehingga Puncullah Namanya Behavioral Event Interview Kalau Misalnya Kita Ngomongin Behavioral Event Interview Biasanya Dikenal Dengan Kompetensi Based Interview Walaupun Ada Yang Membedakan Antara BEI Dengan CBI Tapi Ujung-ujungnya Sama Jadi Melihat Kompetensi Kemudian Filosofinya Tadi Past Behavior Predict Future Behavior Jadi Perilaku Di masa Lalu Memprediksi Perilaku Yang Akan Dilakukan Di masa Yang Akan Datang Kemudian Mengumpulkan Sejumlah Informasi-informasi Yang Faktual Makanya BEI Itu Seharusnya Menggali Peristiwa Maksimal Dua Tahun Belakangan Ini Supaya Lebih Aktual Jadi Kalau Misalnya Kita Interview Fresh Graduate Tapi Kita Dikasih Informasinya Pada saat SMA Itu kan Gak Faktual Dan Gak Aktual Jadi Kalau Bisa Maksimal Dua Sampai Tiga Tahun Kita Bisa Menggali Perlakunya Kemudian Terstruktur Sifatnya Kemudian Lebih Ke Investigatif Atau Kita Berusaha Menemukan Bukti Atau Fakta Dari Apa yang Disampaikan Jadi Bukan Sifatnya Hipotetik Atau Hanya Reflektif Kemudian Fokusnya Pada Siapa Kamu Atau Siapa Orang Tersebut Bukan Siapa Jadi Fokusnya Itu Kalau Misalnya Ngomong Itu Bukan We Tapi I Jadi Who Are You Siapa Anda Dan Apa Yang Anda Lakukan Apa Yang Sudah Anda Lakukan Nah Ini Ruang Lingkup BI Jadi Kita Dalam Menghandle BI Harus Ada Tahapan Tahapan Yang Pertama Perawancara Kemudian Wancara Atau Pelaksanaannya Dan Pasca Wancaranya Jadi Pada Saat Perawancara Kita Harus Menyusun Profil Kompetensi Kalau Saya Tanyain Tentang Kompetensi Masih Ingat Kompetensi Itu Apa Pasti Udah Pada Lupa Ada Yang Masih Ingat Kompetensi Soalnya Waktu Ada Tugas Untuk Menyusun Tentang Kompetensi Dan Definisinya Itu Kayaknya Masih Banyak Yang Belum Tepat Jadi Kompetensi Itu Sebenarnya Kalau Merujuk Ke Spencer Kan Ada Elemen Itu Ada Trade Ada Motif Ada Konsep Konsep Diri Kemudian Ada Skill Kemudian Ada Knowledge Jadi Kompetensi Itu Karakteristik Yang Melengkat Pada Individu Yang Bisa Menggambarkan Bahwa Individu Tersebut Bisa Perform Di Tempat Kerjanya Atau Di Pekerjaannya Jadi Kalau Misalnya HRD Manager Kira-kira Kompetensi Yang Dibutuhkan Apa Kalau HRD Manager Berarti Sudah Levelnya Manager Minimal Dia Sudah Memiliki Kompetensi Leadership Atau Misalnya Kalau Kita Nanya Kayak Mbak Komsa Di Counter Hampir Mirip Sama CS Kira-kira Kompetensi Seorang CS Apa Mungkin Salah Satunya Customer Service Orientation Kompetensi Yang Dibutuhkan Customer Service Orientation Itu Apa Definisinya Disini Misalnya Melakukan Suatu Perlaku Yang Bisa Memuaskan Kebutuhan Pelanggan Misalnya Secara Garis Besar Kemudian Tadi Elemen Kompetensinya Apa Aja Kalau Misalnya Dari Skillnya Berarti Dia harus Memiliki Skill Apa Skill Melayani Kemudian Dari Motifnya Motifnya Dia Motifnya Ingin Melayani Konsep Dirinya Dia Orang Yang Helpful Orang Yang Suka Membantu Orang Lain Value Atau Konsep Dirinya Bahwa Saya Itu Saya Ingin Menyenangkan Orang Lain Kemudian Skill Knowledge Apa Berarti Saya Harus Tahu Kebutuhan Pelanggan Itu Elemen Dari Kompetensi Jadi Kompetensi Tadi Karakteristik Yang Melekat Pada Diri Seseorang Yang Bisa Menggambarkan Performansinya Pada Saat Dia Bekerja Atau Pada Saat Dia Melakukan Suatu Pekerjaan Suatu Kegiatan Nah Biasanya Kalau Kita Melakukan Interview BI Itu Aksesornya Atau Interviewernya Harus Menyusun Dulu Menyusun Pedoman Wawancara Atau Guide-nya Kan Tadi Sifatnya Terstruktur Jadi Harus Ada Guide Pertanyaan Pertanyaannya Apa Bagaimana Membuat Guide Wawancara Tersebut Kita Harus Punya Profil Kompetensinya Biasanya Kalau Perusahaan Besar Sudah Punya Kamus Kompetensi Jadi Kamus Kompetensi Kan Isinya Nanti Misalnya Pekerjaan A Itu Apa Aja Kompetensi Jabatannya Pekerjaan B Apa Aja Kemudian Core Value Core Kompetensinya Core Kompetensi Itu Dari Paling Bawah OB Misalnya Sampai Direktur Kompetensinya Harus Sama Itu Namanya Core Kompetensi Jadi Kalau Tidak Punya Kompetensi Minimal Kita Harus Tahu Job Desk Job Desk Dari Pekerjaan A Yang Akan Kita Hire Kandidatnya Itu Apa Aja Pekerjaannya Jadi Nanti Kita Turunkan Menjadi Kompetensi Yang Dibutuhkan Jadi Kita Tetap Harus Bikin Pedoman Tidak Bisa Enggak Karena Nanti Kompetensinya Misalnya Lebih Dari Lima Yang Harus Kita Ungkap Nah Itu Apa Kemudian Pada Saat Pelaksana Wancara Berarti Melaksanakan Wancara Berdasarkan Guide Interview Sebelumnya Kita Melakukan Rapot Dulu Building Rapot Kemudian Kita Cross Cek Biodatanya Biasanya Ada Hasil Psikotest Yang Bisa Dipegang Misalnya Tes Grafis Dan Lain-lain Kemudian Yang Penting Juga Kita Harus Bisa Melakukan Taking Note Atau Mencatat Jawaban Kandidat Dan Mengobservasi Gesturnya Ini nanti Gesture itu kan Jadi Note Tersendiri Tapi Yang Paling Penting Pada Saat Si Kandidat Menjawab Kita Harus Bisa Mencatat Poin-poinnya Kalau Bisa Nanti Kita Bikin Formnya Bikin Formnya Nanti Kita Tinggal Isi Aja Setelah Itu Setelah Wancara Selesai Setelah Kita Menyusun Hasil Wancaranya Kemudian Kita Juga Melakukan Namanya Integrasi Data Dan Ini Nanti Kita Harus Bisa Melakukan Rating Atau Penilaian Baru Kita Mengambil Keputusan Setelah Melakukan Integrasi Data Dengan Data-data Yang Lain Misalnya Ada Psikotest Dan Lain-lain Baru Kita Merekomendasikan Kandidat Ini Mau Disarankan Dipertimbangkan Atau Tidak Disarankan Tadi kan BI Behavioral Event Interview Sedangkan Perlaku Itu Sendiri Apa Pasti Kalian Orang Psikologi Sudah Familiar Perlaku Itu Apa Tapi Ini Secara Spesifik Behavior Disini Yang Dimasukkan Adalah Dikenal Dengan Karakteristik Skill Value Attitude Kompetensi Makanya Kan Tadi BI Sama Juga Dengan CBI Sama-sama Mengungkap Kompetensi Ujungnya Nah Perlaku Ini Juga Sering Mencerminkan Corporate Culture Atau Budaya Organisasi Perusahaan Itu Sendiri Misalnya BCA BCA Itu punya Budaya Organisasi Namanya BCAW BCAW Itu Isinya Apa Salah Satunya Teamwork Berarti Semua Kandidat BCA Yang Melamar Untuk Posisi Apapun Itu Harus Memiliki Kompetensi Kerjasama Jadi Behavior Ini Disebut Sering Mencerminkan Suatu Corporate Culture Kemudian Skillnya Biasanya Terdiri Dari Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Knowledge Atau Job Testnya Seperti Apa Kemudian Bagaimana Dia Bekerjasama Dengan Orang Lain Bagaimana Dia Mengumpulkan Informasi Kemudian Bagaimana Dia Beradaptasi Jadi Perlakunya Spesifik Nanti Yang Akan Diungkap Itu Biasanya Lebih Dikaitkan Dengan Kompetensi Misalnya Perlaku Adalah Suatu Tindakan Dalam Situasi Tertentu Dengan Hasil Yang Telah Diketahui Jadi Perlakunya Bukan Perlakunya Yang Datang Tapi Perlaku Yang Sudah Dilakukan Yang Masa Lalu Jadi Kembali Lagi Ke Prinsipnya Bahwa BEI Adalah Past Behavior Can Predict Future Behavior Tapi Belum Tentu Performansi Di Masa Yang Lalu Bisa Memprediksi Performansi Di Masa Yang Akan Datang Karena Belum Tentu Dia Kompeten Saat Dia Bekerja Di Perusahaan A Dia Juga Kompeten Di Perusahaan B Karena Kalau Performansi Itu Udah Spesifik Tapi Kalau Misalnya Kita Hanya Melihat Behavior Nah Itu Behavior Itu Kan Dianggap Bisa Memprediksi Future Behavior Atau Perlaku Di Masa Yang Akan Datang Jadi Kalau Misalnya Perlaku Di Masa Yang Lalu Dia Bisa Bekerja Sama Dianggap Nanti Dia Akan Bisa Bekerja Sama Di Tempat Yang Baru Top Ten Behavior Yang Biasanya Dicari Dalam Organisasi Ini Ada Achievement Achievement Orientation Ada Inisiatif Dan Lain-lain Termasuk Customer Service Orientation Tapi Mungkin Sekarang Sudah Mengalami Perubahan Lagi Dengan 4.0 Ada Critical Thinking Problem Solving Itu Yang Menjadi Soft Skill Yang Dibutuhkan Saat Ini Nah Tadi Saya Bilang Kalau Tidak Ada Kamus Kompetensinya Kita Harus Bisa Menurunkan Dari Job Desk Kompetensi Misalnya Tadi Contohnya HRD HRD Salah Satunya Misalnya Jobnya Adalah Training Melakukan Training Untuk Melakukan Training Kira-kira Kompetensi Yang Dibutuhkan Apa Aja Misalnya Analytical Thinking Terus Apalagi Dan Lain-lain Nah Dari Kompetensi Tadi Kalian Harus Bisa Menurunkan Juga Menjadi Perilaku Perilaku Kuncinya Atau Key Behaviornya Misalnya Kalau Leadership Kira-kira Yang menjadi Perilaku Kuncinya Apa saja Misalnya Mampu Memimpin Atau Mampu Mengarahkan Dan lain-lain Jadi harus Diturunkan Perilaku Perilakunya Sehingga Lebih Mudah Kita Mencari Buktinya Pada Saat Si Kandidat Menyampaikan Jawabannya Nah Keuntungan Dari Menggunakan BI Yang Pertama Adalah Yang Pasti Mengeliminasi Misunderstanding Tadi Tadi Kan Problem Secara Umum Interview Bisa Menimbulkan Mispersepsi Atau Misunderstanding Nah Dengan Adanya Guideline Atau Pedeman Wancara Kita Bisa Mengeliminasi Itu Kemudian Juga Bisa Mencegah Halo Efek Atau Personal Impression Kesan Pertama Kita Akan Lebih Objektif Dengan Menggunakan BI Dan Yang Pasti Jawabannya Lebih Detail Sehingga Bisa Mengurangi Vaking Good Kan Banyak Pada Saat Interview Kita Pengen Bagus Bagusin Jadi Kita Vaking Good Kalau Misalnya Di Wancara Tradisional Bisa Seperti Itu Masih Berlaku Tapi Kalau Misalnya Di BI Enggak Kenapa Karena Kita Akan Menggali Terus Apa Buktinya Kamu Sudah Bisa Membuat Projek Ini Atau Kamu Bisa Memimpin Anak Buahmu Bisa Diceritakan Dengan Spesifik Situasinya Seperti Apa Jadi Digali Terus Kita Enggak Mungkin Berbohong Kalau Berbohong Nanti Akan Ketahuan Karena Jawabannya Enggak Akan Konsisten Kemudian Akan Membuat Prediksi Yang Akurat Dan Lebih Adil Dengan Adanya DI Jadi Kita Tidak Main Hipotetik Tidak Mengira-ngira Tapi Berdasarkan Fakta Nah Intinya DI Itu Kita Harus Tahu Kompetensinya Kita Bisa Melakukan Wancaranya Kita Kemudian Bisa Melakukan Scoring Dan Kemudian Resultnya Apa Jadi Ini Sebenarnya Harusnya Praktek Nanti Makanya Tugasnya Kalau Kalian Sudah Saya Terangkan Ini Semoga Kalian Bisa Paham Membuat Tugasnya Nah BI Biasanya Digunakan Untuk Berbagai Kepentingan Selain Seleksi Bisa Juga Untuk Promosi Rotasi Kemudian Untuk Mengembangkan Model Kompetensi Jadi Kamus Kompetensi Itu Salah Satunya Awalnya Pengumpulan Datanya Juga Dari BI Kemudian Juga Bisa Digunakan Untuk Metode Assessment Di Metode Seleksi Di Assessment Center Yang Kombinasinya Dengan berbagai Metode Lain Nah Ini Untuk Membuat Guide Wancara BI Kita Pakai Rumus Rumusnya BI Itu Namanya STAR STAR Itu Singkatan Dari Situation T To Task A Action R Result Jadi Di Situasi Sama Task Situation Sama Task Itu Biasanya Satu Pertanyaan Yang Menjadi Jantung Ne Action Jadi Di Situation Itu Misalnya Rincian Situasi Atau Pekerjaan Misalnya Di Sini Ceritakan Tugas Anda Sebagai HR Ceritakan Suatu Kejadian Yang Anda Alami Ketika Anda menjalankan tugas sebagai apa. Ceritakan situasi di mana Anda menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Itu kan situation dan task-nya. Kemudian action-nya apa? Apa yang Anda lakukan saat itu? Misalnya menemui kendala dalam bekerja. Kendalanya itu apa di situation? Kemudian action-nya. Apa yang Anda ambil? Tindakannya untuk menyelesaikan kendala itu. Kemudian yang penting juga hasilnya apa? Jadi nanti start itu harus full. Jangan start-nya cuma separoh atau start-nya itu palsu. Jadi tetap kita harus bisa menggali secara full. Ini misalnya contohnya staff training. Staff training di sini situasinya atau tugas-tugasnya adalah bekerja mengurusi pelatihan karyawan. Salah satu tugasnya adalah mengirim karyawan, mengikuti pelatihan sesuai jumlah target yang ditetapkan. Tetapi anggaran tidak bisa dicairkan membiayai kegiatan tersebut. Jadi di task itu ada kendalanya kan? Pada saat mengirimkan karyawan ternyata tidak sesuai targetnya. Karena anggaran tidak cukup. Kemudian apa yang dilakukan si staff training itu untuk mengatasi kandala itu? Yang pertama dia melakukan analisis. Dia menganalisa bahwa kemampuan karyawan tidak akan berkembang bila tidak ada pelatihan. Kemudian mencoba berpikir cara yang murah untuk menambah kemampuan karyawan itu apa? Kemudian baru melakukan tindakan. Di sini misalnya minta izin kepala divisinya untuk dibuatkan ruang kelas. Sehingga membuat pelatihan sendiri untuk karyawannya. Itu kan berarti evidence-nya. Buktinya bahwa dia sudah melakukan tugasnya sebagai staff training. Kendalanya apa sudah dia atasi. Kemudian hasilnya. Yang penting hasilnya apa ini setelah dia melakukan tindakan itu. Hasilnya di sini jumlah karyawan yang dilatih bisa melebihi target yang ditetapkan. Jadi ini contoh pertanyaan untuk staff training menggunakan prinsip STAR. Tapi kalian enggak harus berurutan sih ya. Maksudnya gini. Bisa aja pada saat kalian mengukap satu kompetensi gitu ya. Kompetensi A tiba-tiba dia mengukapkan suatu perilaku yang juga bisa untuk kompetensi B. Itu nanti kalian catat aja. Jadi perilaku itu bisa untuk dua kompetensi nantinya. Misalnya analytical thinking sama problem solving. Itu dari satu perilaku, dari satu cerita misalnya. Nanti harusnya teman-teman bisa mengklasifikasikan contoh pernyataan yang terkait dengan situation apa, task apa, action apa, dan resultnya apa. Ini proses persiapannya ya. Yang penting harus menyiapkan job testnya dan profil kompetensinya. Kalau profil kompetensinya yang enggak ada kalian harus bikin sendiri dari job testnya. Kemudian membuat interview guidelines-nya. Jadi guide wancaranya dari job test tadi, dari kompetensi tadi. Kemudian dibikinlah interview form-nya supaya lebih mudah. Gimana Mbak Komsa? Mbak Komsa resen? Enggak? Enggak, Bu. Oh, kepencet. Ya, oke. Jadi form-nya... Lanjut, lanjut. Ya, oke. Form-nya harus dibuat sendiri oleh teman-teman. Misalnya, berupa checklist, berupa note, berupa scoring form-nya. Nanti saya ada contohnya, kalian bisa lihat. Kemudian nanti untuk scoring guide range-nya seperti apa. Nanti untuk hatihan awal, untuk tugas awal, dan sampai nanti proyek untuk tugas akhir, kalian pakai form-nya sederhana saja. Nah, pembukaannya. Ini sebenarnya waktu itu kalau untuk satu kandidat dengan kompetensi lebih dari lima, itu biasanya itu paling cepat 30 menit. Paling cepat ya untuk semua proses interview satu kandidat. Jadi ini waktunya enggak kaku ya. Setelah si pembukaannya mau seperti apa. Yang penting kalian sudah bisa building rapot, sehingga interview juga bisa nyaman, tapi tetap profesional. Interviewer tetap harus memperkenalkan diri. Kemudian maksudnya seperti apa, itu diberikan informasi. Setting tempatnya juga sebisa mungkin di-set supaya tadi prinsip IEO, Equal Employee Opportunity. Jadi di seleksi itu salah satu prinsip IEO bisa diterapkan pada saat interview. Nah, biasanya itu mejanya itu round table, jadi mejanya itu bunder. Enggak tahu kenapa, katanya kalau bunder itu biasanya lebih equal dibanding meja yang kotak. Itu salah satu prinsip IEO di seleksi. Kemudian pada saat proses interview, ini kita bisa sekalian review CV-nya atau background-nya untuk pembuka awal, prologue-nya. Biasanya kata-katanya kan paling tolong ceritakan background Anda mulai dari keluarga, pendidikan, dan pekerjaan atau aktivitas yang saat ini dilakukan. Baru masuk ke kompetensi menggunakan prinsip start tadi. kemudian kalau bawa alat perekam atau handphone, boleh kalian merekam supaya tadi nanti kalau misalnya ada yang belum kecatat, bisa kalian lihat lagi di rekaman. Untuk bagusnya sih minta izin dulu ke kandidatnya. Ini saya merekam, mohon izin dulu sebelumnya, dan sambil mencatat hasil jawabannya. hasil jawabannya enggak usah verbatim, semua dicatat. Tapi poin-poinnya saja. Setelah proses wawancara selesai, biasanya ada closing-nya. Closing-nya biasanya kita menanyakan secara informal. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk relax saja, untuk menutup. Kemudian kita sambil mereview catatan start yang tadi sebelumnya ada enggak yang perlu dikonfirmasikan lagi. sebelum interview selesai. Kemudian kalau interviewee ada pertanyaan silahkan untuk penganjukan pertanyaan. Kemudian menggambarkan proses reksi selanjutnya seperti apa kalau kita tahu. Dan yang terakhir kita mengucapkan salam. Jadi kurang lebih paling cepat 30 menit untuk proses interview menggunakan BI. Karena dibatasi waktunya, karena misalnya kayak kemarin saya ya, terakhir itu saya wancara di UGM itu untuk 6 kandidat waktunya dari jam 1, jam 1 siang. Nah itu kalau bisa maksimal 30 menit. Karena waktunya itu dibatasi 30 menit, jadi kadang-kadang ada beberapa yang kita skip informasinya. Jadi memang taking notes itu sangat penting, guide wancara itu sangat penting supaya tidak ada yang hilang datanya. Karena kita tadi harus mengejar waktu juga. Nah ini untuk guideline-nya, jadi intinya definisi kompetensi yang akan diungkap itu apa saja, kemudian nanti di breakdown menjadi key behavior atau key action, kemudian nanti kita bisa membreakdown lagi menjadi pertanyaan yang menggunakan start. Nah ini start-nya, situation atau task, jadi merupakan latar belakang atau alasan mengapa kandidat melakukan suatu tindakan. Jadi kayak kalau kita bercerita itu kayak prolognya lah ya, storytelling itu kita prolognya dulu dari situation dan task-nya. Kemudian action-nya, nah ini yang tadi saya bilang menjadi jantungnya BEI. Yang penting itu di action-nya, action-nya itu harus nyata, kita bisa melihat evidence-nya atau book-nya di situ. Action adalah apa yang telah dilakukan atau diucapkan kandidat sebagai tanggapan atas tadi situation dan task-nya dan bagaimana ia melakukan atau mengucapkannya. Dan kemudian result-nya itu dampak dari action yang dilakukan. Ya, result tetap harus kita tanyakan karena kalau misalnya action-nya itu tidak berdampak atau berkontribusi terhadap tim-nya, terhadap organisasi, ya percuma. Ya, jadi nilainya akan kecil gitu. Nah, jenis-jenis start, tadi yang saya bilang start-nya itu harus lengkap, harus full. Ya, S-T-A-R. Ya, jangan cuman sampai A aja, situation task action. Result-nya kita tidak tanya, itu berarti tidak lengkap. Atau yang jenisnya palsu. Ya, jenisnya palsu itu jadi pernyataannya itu kabur. Kan seringnya kita wawancara itu dia ngomong gitu ya, ngomong yang grambia, tidak jelas gitu ya, jadi pernyataannya kabur. kemudian merupakan opini, jadi bukan merupakan sesuatu yang sudah dilakukan. Ya, atau sifatnya hipotetik. Di sini misalnya contoh-contoh pertanyaan dengan SAR adalah apa masalah yang pernah dihadapi oleh kandidat? Apa perannya dalam masalah tersebut sebagai pimpinankah, sebagai bawahan, atau sebagai rekan kerja? Apa perilaku yang ditampilkan dalam situasi tersebut? Dan apa dampaknya dari perilaku yang dilakukan itu? Kalau yang star palsu tadi, kalau pernyataan kabur itu misalnya kayak gini, saya selalu meluangkan waktu agar mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Dan saya telah berhasil membuat banyak pelanggan gembira dengan cara itu. Selalu itu kabur ya. Jadi, kayaknya gak mungkin kan semua itu setiap waktu dia selalu meluangkan waktu. Jadi ini harus di-probing lagi, harus digali lagi. Kemudian ada yang berupa pendapat atau opini. Menurut saya, menurut saya kan berarti kita berpendapat tentang diri kita. Langsung aja misalnya saya adalah seorang pekerja keras. Apa buktinya? Buktinya adalah saya gini-gini-gini. Dari dia bercerita. Kemudian pernyataan teoritis. Saya akan. Saya akan. Akan itu kan harus digeras bawahi. Bahwa itu bukan perilaku yang sudah dilakukan. Nah, kalau ini yang tadi start-nya itu sebagian aja. Hanya parsial. Jadi, tidak lengkap informasi yang diberikan. Tidak disertai result misalnya atau action-nya kabur dan lain-lain. apakah BI membuat interviewee stres? Jangankan interviewee. Mungkin yang mengintervie pun akan agak stres juga. Karena tadi dikejar waktu sedangkan kompetensi yang diungkap banyak. Jadi, tadi harus persiapan dulu. Kalau saya sebagai interviewer saya tetap harus menyiapkan guide wawancaranya. misalnya saya tidak dikasih kompetensinya apa saja. Cuma saya dikasih kompetensinya apa saja tapi saya tidak dikasih definisinya secara lengkap. Tidak dikasih levelingnya secara lengkap. Jadi, saya harus bikin guide dulu. sebagai interviewee biasanya harus menyiapkan diri juga secara fisik dan psikologis. Misalnya nanti teman-teman akan apply di suatu perusahaan. Teman-teman ditanya atau diwawancara menggunakan BI. Nah, itu sebaiknya teman-teman juga bisa roleplay dulu sebelumnya dengan pihak lain. Supaya lebih siap. Kalau roleplay kan minimal kita tidak blank. Jadi, situasinya seperti apa kita bisa ada gambaran. Kemudian, situasi interview juga harus nyaman, profesional, dan menghargai interviewee. Nah, kemarin waktu di UGM kondisinya lagi pandemi. Jadi, kita tetap harus melakukan assessment tapi dengan protokol yang ketat. Harus pakai masker, harus pakai face shield. Bayangkan wawancara pakai masker dan face shield. Kayak apa kan rasanya. enak kan, tapi kita harus tetap profesional. Kemudian, jawaban juga harus kita gali dengan detail. Yang penting taking notes-nya dan merekam jawaban dari kandidat. Kemudian, kita juga melakukan active listening. Tadi, melakukan probing, paraphrasing, klarifikasi, dan lain-lain. Jika interview menjawab atau interviewee menjawab star palsu, misalnya di sini, bila saya menghadapi masalah dalam target penjualan, tentunya saya akan mulai. Itu kan ada bila dan ada akan. Jadi ini harus kita probing. Bisa diceritakan pada saat itu, saat itu situasinya seperti apa, bukan saat yang akan datang. Jadi ini salah perilaku yang akan dilakukan. Yang benar kan perilaku yang telah dilakukan. atau pertanyaan sensitif. Misalnya, kita semua pasti pernah mengalami beban yang berat. Bagaimana ketika Anda mengalami situasi seperti itu? Ini tidak langsung menunjuk kepada hal yang sensitif. Misalnya, pada saat si interviewee mengalami kegagalan, kita pertanyaannya itu dikemas sebaik mungkin, sehingga dia tidak langsung down, misalnya. Ini salah satu kompetensi judulnya motivating others. Nanti kira-kira motivating others itu definisinya apa sih? Kemudian, perilaku kuncinya apa? Baru diturunkan menjadi start tadi. Startnya, misalnya di sini, coba ceritakan situasi ketika rekan atau bawaan Anda mengalami demotivasi dalam pekerjaan. Atau motivasinya menurun. Kemudian, apa peran Anda waktu itu? Sebagai apakah Anda? apa yang Anda lakukan? Kemudian, bagaimana hasilnya? Ini contoh guide wawancara menggunakan start. Untuk scoring BI-nya, nanti saya kasih contohnya yang mudah saja. Jadi, nanti misalnya kompetensinya apa, nilainya dari 1 sampai 5, nanti kalian nilai saja. Itu memang agak subjektif, tapi karena kita belum tahu kamus kompetensinya seperti apa, nanti kita bikinnya yang mudah-mudah saja dulu untuk scoringnya. Ini juga yang harus diperhatikan dalam BI. Di sini ada I versus we. Jadi, seorang aksesor harus fokus pada apa yang disampaikan oleh si kandidat itu, dia menunjukkan dirinya, peran dirinya, bukan perannya bersama tim. Kalau perannya bersama tim kan kami, kita, dia ngomongin, tapi kalau misalnya saya, berarti kan dia fokusnya di dia. Kemudian pertanyaannya bersifat terbuka, kita tidak mengarahkan sebagai interviewer, fokusnya pada perilaku yang lalu, menghindari halo efek, jangan mengambil kesimpulan secara prematur atau secara dini. Kemudian kita melakukan konfirmasi dari perspektif yang lain, entah dari assessment yang lain, entah dari assessor yang lain. Kemudian yang ditekankan juga poin di tertinggi dan di terendahnya. Maksudnya gini, ini kan critical situation ya, BI. Jadi kita harus tahu pada saat dia melakukan sesuatu yang di atas rata-rata atau tidak biasa, itu seperti apa. Atau pada saat dia melakukan sesuatu yang menunjukkan kelemahannya. Itu juga harus kita cari poinnya seperti apa. Kemudian yang penting taking note dan cek CV-nya. Sebenarnya BI itu prinsipnya ada dua, ada star, ada fact. Tapi yang paling sering yang dipakai adalah yang star. Jadi yang fact ini kita abaikan saja. Kalau fact itu lebih ke bagaimana perasaannya dan lain-lain. ini kalau star, when, where, who, why, what, action-nya, how, result-nya, outcome atau output-nya apa. Nah ini setara garis besar, simulasinya adalah ada komus kompetensi, kemudian kita bikin guide wancara, kemudian kita bikin form-nya. Nah ini contoh lain. Guide wancara BI dimensinya kerjasama tim. Nah ini kan lumayan lengkap ya. Definisi dari kerjasama tim itu apa? Di sini keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok. Bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetisi. Kompetensi kerjasama menekankan peran sebagai anggota kelompok bukan sebagai pemimpin. Nah ini definisinya atau dimensinya. Kemudian diawali dengan pertanyaan terbuka. Boleh sih kalian nggak pakai pertanyaan terbuka langsung start boleh. Misalnya di sini pertanyaan terbukanya ceritakan pengalaman Anda ketika Anda menjadi bagian dari sebuah tim. Karena kita mengungkap kerjasama jadi pada saat itu perannya di tim itu sebagai apa. Nah ini baru mulai startnya. Bagaimana Anda dapat terlibat dalam tim tersebut. Ceritakan situasi yang dihadapi saat itu. Apa tugas atau peran Anda dalam tim tersebut. Kemudian actionnya apa kendala yang ditemui dalam menjalankan tugas. Ceritakan langkahnya pada saat mengatasi kendala tersebut. Dan hasilnya apa. Dan dampaknya apa buat tim. ini contoh dari guide wawancara untuk mengungkap dimensi kerjasama. Nah tugasnya kemarin saya minta teman-teman untuk membuat guide wawancara untuk tiga kompetensi kan. Kompetensinya terserah yang penting soft kompetensi. Jadi di situ nanti disebutkan dulu misalnya posisinya apa. HRD staff misalnya atau HRD manager. Nah tiga kompetensinya apa saja. Kemudian nanti di breakdown menjadi perilaku perilaku kuncinya. Misalnya seperti ini. Nah kalau yang ini kan yang tadi ya. Ini kalian bisa bikin di Excel atau di Word gitu ya. Nanti untuk tugasnya. Jadi sesuai ini aja dimensi kompetensinya apa. Misalnya leadership. Leadership ini harus disebutkan dulu definisinya apa. Kemudian kalau enggak ada pertanyaan terbuka enggak apa-apa langsung ke metode start-nya. Situation-nya apa. Task-nya apa. Action-nya apa. Result-nya apa. Tapi kalau kalian mau belajar dari awal untuk memudahkan ya tadi. Misalnya di sini kompetensinya kerjasama. Kerjasama itu perilaku kuncinya apa aja sih? Kalian breakdown gitu loh. Kalian breakdown baru nanti kalian bikin start-nya. Terus untuk scoring-nya yang tadi saya bilang untuk memudahkan ini kelihatan ya? Ya ini kan di Excel. Misalnya tentang kedisiplinan aspek atau kompetensinya. Di sini kalian sebutkan juga definisinya apa. Kemudian ini bukti perilakunya apa yang penting. Jadi pada saat interview apa yang menunjukkan dia memiliki kedisiplinan misalnya nilainya tiga nih. Di sini kan tiga cukup. Atau yang ditulis yang ini aja. Tiga itu kan gray area ya. Yang ditulis nanti misalnya bukti perilakunya di bawah gray area atau di atas gray area. Misalnya dia nilainya lima. Nah lima itu apa bukti perilakunya. Jadi nanti pada saat kalian mengerjakan tugas untuk proyek rekrutmen seleksi kalian salah satunya bikin ini. Sebelum saya masuk ke urayan tentang tugas akhir ada pertanyaan tentang BI. Silakan. Ini sudah lebih dari 40 menit ya. Tapi belum putus mungkin karena saya baru pertama kali jadi host dikasih bonus kayaknya. Ya ada pertanyaan nggak tentang BI? Mumpung kita bisa zoom ya ditanyakan aja kalau misalnya masih belum paham. Jadi intinya BI tadi ya bagaimana teman-teman sebagai interviewer gitu ya bisa menggali bukti dari perilaku yang sudah dilakukan oleh si kandidat. Jadi perilaku tersebut nanti menunjukkan kompetensinya. Ya kalau misalnya kalian sebagai staff recruitment nah staff recruitment itu job testnya apa aja ya dari job test tersebut diturunkan dari kompetensi kemudian kompetensinya tadi kompetensi satu. Ya satu itu perilaku kuncinya apa aja. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Maksudnya nggak ada pertanyaan sih? Saya belum cek e-learning ya yang forum pertanyaannya apa aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di sini aja nggak apa-apa. saya mau tanya berarti uas kita nanti tugasnya ini. Ya ini pertanyaan langsung masuk ke uas nih berarti. Bentar saya SS screen ya. To the point. Ini kan kayak berarti lebih ke perilaku interview interview-nya gitu kayak wawancaranya lebih ke lebih ke kita melihat perilaku kandidat calon kandidatnya kan ya Bu. Lebih kayak lebih realnya kan ketahuan-ketahuan jadi misalnya nih misalnya teman-teman nantinya ya sebagai staff recruitment melakukan wawancara gitu ya terus misalnya yang diwawancara itu masih graduate ya itu nggak apa-apa pakai BI nanti yang diungkap atau yang digali adalah perilakunya pada saat dia kuliah ya misalnya pada saat dia mengikuti organisasi makanya penting itu ya seorang mahasiswa itu nggak cuma kuliah tapi dia mengikuti organisasi atau punya usaha gitu ya atau mengikuti suatu komunitas dan lain-lain itu kan bisa diceritakan apa saja di situ kerjasamanya leadershipnya dan lain-lain jadi tadi kuncinya sebenarnya kalau bisa maksimal 2 tahun belakangan lah yang kita gali jadi jangan kelamaan jadi misalnya 5 tahun yang lalu gitu jangan ya nggak aktual dan tidak faktual oke ada lagi yang lain nah ini orangnya ada berapa ya semuanya ya 14 ya atau berapa mau berkelompok satu kelompok dua orang atau sendiri-sendiri aja untuk projek rexelnya atau tugas akhirnya tugas uasnya ini Bu gimana guys kalau berkelompok ya maksimal dua orang tapi kalau misalnya mau sendiri ya terserah nggak apa-apa sendiri aja tapi nanti di pertemuan terakhir salah satu tugas kalian adalah mempresentasikan jadi nanti kita zoom lagi gitu ya zoomnya bisa mungkin lebih dari sekali kalau misalnya harus presentasi ya nanti saya batasin aja 10 menit atau berapa menit lah untuk presentasi jadi sebelum dikumpulkan pada saat nanti uas saya harus tahu hasil projek kalian ya dengan mempresentasikan hasilnya ya jadi ini saya kasih tahu formatnya dulu aja ya jadi saya namakan disini projek rekrutmen seleksi ya jadi nanti tugasnya adalah membuat laporan dari hasil proyeknya tersebut ya kalau misalnya berkelompok ya berarti dua orang dua orang dalam satu kelompok yang pertama di format laporannya ya kalian harus membuat profil organisasinya ya ini boleh organisasinya boleh fiktif boleh nyata loh ya yang penting kalian mendapat subjek satu orang untuk di interview ya jadi nanti kalian cari satu orang untuk di interview tapi orang tersebut karakteristiknya harus sama dengan posisi yang dicari ya misalnya mencari CS ya mencari CS tapi kalian cari subjeknya yang kira-kira bisa memenuhi kompetensi sebagai CS walaupun itu teman kalian paham ya atau mencari driver ya kira-kira subjeknya karakteristiknya hampir sama dengan yang dicari jadi supaya supaya nanti pada saat interview bisa terungkap kompetensinya ya profil organisasi disini sejarah organisasi visi-misinya jumlah karyawannya dan lain-lain intinya tentang profil organisasi kalau ada struktur organisasinya lebih baik lagi ya walaupun fiktif tetap aja dibuat ya kalian bisa browsing nanti diganti namanya siapa eh apa gitu kemudian yang kedua membuat manpower planningnya ya kemarin kan saya sudah kasih contoh bagaimana membuat staffing table ya itu cari di slide saya misalnya ini ini supaya terarah aja ya ya flow-nya itu loh dari awal sampai akhir jadi saya tetap meminta kalian untuk membuat manpower planningnya ya kemudian membuat replacement chartnya ya dari hasil staffing table tadi mana kira-kira yang mau dilakukan recruitment ya jadi ditulis nanti posisi yang akan dilakukan recruitment apa kemudian job test dan job spec untuk posisi tersebut harus diuraikan ya tugas-tugasnya apa aja ya kemudian syarat-syaratnya apa aja kompetensinya apa aja kemudian kalian mau pakai sumber recruitmentnya pakai apa ya internalkah atau eksternal masih ingat kan sih recruitment kan sumbernya ada dua ya internal dan eksternal kalau internal kan berarti di dalam lingkup perusahaan itu sendiri ya berarti melalui rotasi promosi dan lain-lain tapi kalau eksternal berarti melalui metode-metode recruitmentnya eksternal dari media sosial dari referensi dan lain-lain oke kemudian tadi metode recruitmentnya pakai apa misalnya kalau misalnya tadi sumber recruitmentnya dari eksternal ya berarti kan metodenya kalau misalnya kalian menggunakan social media ya apa social medianya ya ini semua disebutkan alasan-alasannya ya kalau sumber recruitmentnya internal alasannya apa eksternal alasannya apa terus metodenya yang dipilih ini alasannya apa kemudian kalian bikin iklan low-on kerjanya ya semenarik dan sekreatif mungkin ya banyak contohnya terserah kalian mau modifikasi seperti apa kemudian metode seleksinya nah karena ini kan kita nggak mungkin pakai psikotest ya jadi kita pakai behavioral event interview aja ya jadi wancaranya menggunakan BEI eh sorry seleksinya menggunakan BEI dan mungkin tambahannya pakai biodata baru kemudian kalian membuat guide wancaranya berdasarkan start tadi ya dikombinasikan dengan wancara tradisional misalnya untuk prolognya tadi coba ceritakan tentang diri anda dan lain-lain kemudian subjeknya akan diwancara disebutkan identitasnya misalnya misalnya inisialnya ya nggak perlu nama-nama asli ya inisialnya siapa usianya pendidikan jadi identitasnya itu jelas gitu nah setelah itu kalian melakukan BEI tadi ya pakai wancara kerja berdasarkan guide yang sudah dibuat ya kemudian form penilaiannya ya pakai yang ini tadi ya jadi nanti kan apa aja ini kompetensinya untuk seorang CS misalnya misalnya ada 5 kompetensinya nah kalian harus bikin ini 5 ya kedisiplinan misalnya terus apa CSO kerjasama dan lain-lain ya nanti kalian dari hasil interview kalian nilai dia masuknya kekurang sekalikah kurang atau cukup gitu ya nanti dikasih checklist atau tanda silang kemudian kalian tuliskan bukti perilakunya kenapa kalian nilainya 4 misalnya bukti perilakunya apa dari hasil jawabannya gitu ya terus setelah itu membuat laporan hasil wancaranya jadi hasil wancaranya itu dibuat suatu apa ya kalian pernah bikin ini ya verbatim kan dari hasil wancaranya nanti saya kasih contohnya juga verbatim kan wancaranya maksimal misalnya 30 menit nah kalian kan rekam ya terus kalian bikin verbatimnya transkripnya maksudnya ya kalian bikin transkripnya nanti kalian coding ya dia masuk ke aspek kerjasama kah masuk kemana nanti saya kasih contohnya ya itu sebagai lampiran nantinya ya baru kemudian dia keputusan hasil seleksinya apa nah karena ini kan kita sifatnya banyak virtualnya nanti saya kasih contoh satu kelompok yang sudah jadi mahasiswa angkatan tahun lalu gitu ya jadi kalian ada gambarannya bagaimana membuat laporannya ya oke nah ini nanti yang harus dilampirkan guide wancaranya verbatimnya atau transkrip wancaranya form penilai wancaranya yang esel tadi ini yang ini ya kemudian rancangan iklan loongan kerjanya ya jadi iklan loongan kerjanya dijadikan satu aja di dalam laporannya itu kemudian laporan diketik di kertas HVS 70 gram ukuran A4 ya marginnya default spasinya 1,5 fontnya Arial 11 poinnya digilit rapi pakai eh sorry sekarang kita pakainya e-learning ya jadi yaudah disubmit aja ya di e-learningnya ya kemudian nanti disubmitnya pada saat uasnya nah tapi di pertemuan terakhir kita ketemu dengan presentasi ya jadi saya nanti bisa ngasih tambahan disitu gitu loh maksudnya saya bisa ngasih feedback oh ini masih kurang nah nanti kan tinggal dibenerin pada saat di laporannya jadi sebelum dikumpulkan itu sudah fix gitu oke ada pertanyaan menyangkut ini gimana mau individual atau berkelompok dua orang bu mau izin tanya bu untuk yang iklan tadi berarti melampirkan model seperti poster itu ya kayak e-flyer kalau misalnya di grup-grup WA atau di Instagram itu kan ada iklan uang kerja nah itu nanti dimasukkan di laporannya aja oh ya nanti saya gak tau nih ada soft file-nya gak contoh laporannya nanti biar saya share ke Mas Moko biar nanti teman-teman ada gambarannya ya laporannya seperti apa oke ada lagi pertanyaan jadi gimana individu aja ya tapi kalau individu nanti kelamaan ya untuk presentasinya ada banyak orangnya berdua aja ya iya kalau saya kayak enak kelompok itu kelompok aja tapi berdua loh kalau kelompok kan masih sesuanya juga cuman dikit ya jadi nanti minggu depan atau nanti di grup di share ya nama-nama kelompoknya siapa aja misalnya kelompok satu Mas Moko sama siapa kelompok dua siapa sama siapa gitu berarti untuk kelompok kita membuat sendiri tuh bu iya mau sendiri aja tapi dalam minggu depan harus udah terkumpul ya biar gampang koordinasinya ya kalau bisa kan kalian udah mulai nyicil juga gitu loh minggu depan tugasnya apa anggota kelompoknya bu anggota kelompoknya tugasnya juga kan tugasnya biar saya cek sekalian jadi kalau kalian nanti udah udah masuk turun lapangan gitu kan udah mulai wawancara kalian udah tau gitu bikin guide wawancara yang bener kayak gimana oh iya baik bu oke ada lagi kalau tentang psikotest ada pertanyaan gak yang minggu lalu ya jadi intinya metode seleksi itu gak harus semua dipakai sih gak harus ya tergantung juga kebutuhan organisasinya budgetnya juga apakah ada juga PIC-nya atau orang yang mumpuni untuk melakukan psikotest misalnya kalau misalnya pakai psikotest ya jadi selain psikotest kita bisa pakai hanya wawancara gak apa-apa kayak BI ini BI kan udah cukup mendalam juga gitu loh jadi wawancaranya bukan wawancara tradisional tapi wawancara berbasis perilaku atau berbasis kompetensi dan ini butuh jam terbang juga untuk melakukan BI ini makanya kalau misalnya sekarang udah eranya human capital tuh yang melakukan interview gak hanya HRD tapi user tuh juga harus melakukan interview kan manajernya nah bagaimana caranya supaya manajer bisa melakukan interview dengan baik ada pelatihan BI untuk para manajer misalnya jadi mereka bisa melakukan interview berbasis perilaku tadi dan bagaimana scoringnya dan lain-lain oke ada lagi ini tinggal berapa orang ya masih ada semua tuh 10 orang ya jadi nanti subjeknya terserah ya boleh yang kalian sudah kenal gak apa-apa yang penting tadi karakteristiknya sesuai kualifikasi mirip-mirip sama kualifikasi yang dicari misalnya kalian pakai perusahaan fiktif ya tentang coffee shop misalnya ya terus cari tentang cari bartender misalnya yaudah kalian cari yang entah pernah bekerja di situ ya sebagai bartender atau ya pokoknya kalian cari yang kualifikasinya itu mirip-mirip mendekati lah sebisa mungkin kalau misalnya minimal sudah punya pengalaman jadi makanya tergantung iklan lawangan kerja kalian juga kalau iklan lawangannya misalnya membutuhkan pengalaman setahun ya carinya yang sudah punya pengalaman setahun misalnya atau fresh graduate welcome itu bisa dari teman-teman kalian yang sudah lulus kira-kira ada contoh apa bu apanya contoh untuk apanya itu tadi kayak lowongan muka makanya kalau misalnya gini kalian kan banyak yang sudah bekerja harusnya kalau sudah bekerja sudah bisa ada pandangan nanti mau di perusahaan kalian sendiri tempat teman-teman bekerja atau misalnya fiktif saya bilang boleh kok fiktif gak masalah malah fiktif lebih enak bisa bikin staffing table sendiri bisa bikin replacement chart sendiri bisa lebih berkreasi kalau fiktif anggap aja kalian membuat suatu perusahaan jadi gak masalah kayak ibarat kayak ibarat kayak ibarat fiktif tapi mau dibikin gak fiktif beneran gitu ya bu ya nanti dikemasnya terserah kalian terserah teman-teman yang penting kan formatnya seperti ini jadi ada profil organisasinya sisi misinya misalnya startup startup teman-teman bisa ngambil dari internet perusahaan apa yang startup nanti diganti aja namanya misalnya jadi kalau fiktif bisa lebih memudahkan sih yang penting kan subjeknya gak fiktif gitu loh subjeknya emang nyata ada yang mau diwawancara dan tidak asal harus bisa mendekati kualifikasi jadi anggap saja subjek itu sudah lolos dari tahap screening awal ya nah itu salah satu subjeknya kalau misalnya mau lebih dari satu boleh diperbolehkan sekali tapi satu aja cukup kok subjeknya oke ada lagi pertanyaan nanti kalau misalnya ada yang masih belum dipahami bisa ditanyain di WA ya di WA Group ya dilanjutkan di WA Group gak apa-apa jadi kita kan ada beberapa pertemuan lagi sekarang kan pertemuan ke-11 berarti 4 pertemuan lagi ya 12, 13, 14, 15 ya 4 pertemuan lagi nah waktu sebelum pandemi saya kan cukup banyak cukup ada beberapa praktek di kelas termasuk BI ini saya ada praktek di kelasnya sebenarnya jadi kalian bisa praktek gitu loh bagaimana melakukan BI nah kalau di e-learning kayak gini gimana kalian mau coba praktek sendiri atau nanti minggu depan kita zoom lagi nanti ada volunteer siapa yang mau melakukan praktek nanti saya koreksi atau gimana boleh bu nanti sekalian kalau misalnya kalau misalnya kelompok nanti kan sekalian nyetorin nama kelompok ya jadi nanti volunteernya dua orang aja yang satu jadi interviewer satu jadi interviewee gitu ya ya yaudah gak apa jadi minggu depan tetap lanjutan dari BI tapi prakteknya terus minggu depan yang lagi saya bahas tentang LGD nah saya tuh kalau LGD juga ada prakteknya sebenarnya tapi nanti saya kasih sekilas aja tentang LGD kemudian studi kasusnya seperti apa gitu ya terus minggu depan lagi harusnya sudah mulai terjun sudah mulai menggarap proyeknya ya tapi kalau misalnya kalian mau menggarapnya mulai dari sekarang mulai nyicil-nyicil gak apa-apa yang penting di pertemuan terakhir itu presentasi ya untuk untuk presentasi nanti zoom gini Bu zoom aja mungkin zoomnya lebih dari sekali ya dua kali mungkin kan kalau misalnya satu kelompok dua orang berarti lima kelompok kan ya kalau misalnya bisa sekali zoom gak apa-apa nanti tinggal dilanjutkan kalau setelah 40 menit oke 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 sudah sudah cukup paham apa yang dijelaskan dan tentang tugas akhirnya ya jadi tugas akhirnya nanti istilahnya take home ya berarti ya nanti nanti saya kasih contohnya biar mempermudah teman-teman untuk bikin laporannya biar bisa mulai nyicil juga dari sekarang tapi jangan dibikin plek ya nanti kalian tetap harus bisa berkreasi sendiri minimal formatnya kalian bisa mengikuti formatnya terus step-stepnya apa aja oke kalau gak ada pertanyaan lagi saya tutup ya udah mau jam 9 ya ya sudah hampir 2 jam nanti kita lanjut lagi di WA Group ya atau saya juga nanti jawab di forum pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti kalau ada apa-apa silahkan dikomunikasikan di grup saja ya oke gak ada lagi ya pertanyaan oke terima kasih saya tutup pertemuan kita kali ini nanti kita koordinasi lagi kalau ada pertemuan lanjutan untuk zoom ya untuk prakteknya di EI ya oke sementara kalian nanti bisa koordinasi dengan teman-teman untuk pembuatan kelompok nanti minggu depan sudah setor ke saya ya kalau bisa setor sekalian organisasinya apa gitu ya misalnya bisnisnya di bidang apa gitu loh ya jadi nanti saya ada kasih masukan juga kalau misalnya ini kayaknya kurang cocok gitu misalnya ya oke terima kasih atas perhatian partisipasi teman-teman semoga yang saya sampaikan ada yang menjadi insight gitu ya tentang materi kali ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan lebih lanjut ke grup ya oke terima kasih selamat malam saya tutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak sama-sama uuruh uuruh Terima kasih.